hai hai teman-teman saya lulunike disini aku mau mengaplikasikan nut ya dan nutnya itu nanti mau aku pakai ini epoxy dari gapu nut granitnya nah pertama kita pakai ini dulu teman-teman ya ini namanya pik ya sesuai sama video yang aku kasih lihat ke teman-teman sebelumnya kita mau bersihin dulu lantai granitnya ya teman-teman karena disini masih ada bekas semen-semennya ya jadi kita bersihin pakai pik dan disini aku nggak sendirian juga sih sebenarnya aku dibantu sama mas-mas yang ada di belakang kamera nanti aku dibantuin buat aplikasinya tapi yang pertama ini yang pasti kita bersihin dulu ya teman-teman ya ini ada kayak bekas-bekas semennya disini kita bersihin atau lubang-lubang ini juga kita bersihin ya kita lagi bersihin dulu nut granitnya ya temen-temen karena pas pasang udah pasti jadi nutnya itu bakalan ada persikan-persikan semen dikit ya nih yang nempel jadi harus kita bersihin dan harus bener-bener bersih ya teman-teman ya oke teman-teman kita akan langsung mulai mengaplikasikan nut epoxy tile groutes dari gapu ini celah-celah granitnya udah rapih ya udah dibersihin semua semua dipersihin sekarang kita mulai mengaplikasikannya pertama ini kita buka dulu eh 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 nah ini kalau kita lihat ini nyapet ya tutup rapat Nah untuk bisa menggunakan kita harus buka dulu dengan kater jadi ini dibuka dulu pakai cutter ya karena itu tertutup rapat ya tertutup dan ini terpisah ada dua komponen komponen yang terpisah dua tabung terpisah nanti ini kita buka nanti dia akan menyatu di sini ini sudah terbuka ya ada dua lubang ya yang terpisah tabung terpisah ada dua warna jadi ada dua komponen ini dia komponen yang dua warna yang berbeda nanti akan dimasukkan ke nozzle di sini di mixing ya itu namanya mixing nozzle kita masukkan Hai sampai kencang ya hai 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 Oke setelah keras sudah sangat kencang kita masukkan ke aplikator gun nih namanya aplikator gun nah ya ini butuh menariknya untuk memasang aplikator gun dengan sigi f-sigil grau sini cara menggunakannya adalah pencet bagian belakangnya lalu tarik Oke ya tuh tarik saya mentok ya kemudian masukkan f-sigil grau sini ke dalam aplikator nah semudah itu hai 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 nah nanti untuk menggunakannya cukup ditekan saja lalu caranya akan keluar sebelum kita kita pakai ke granit kita coba dulu keluarkan ke atas kertas atau tisu sebanyak kurang lebih 30 cm oke ya sekarang kita coba keluarkan epoxy tile grouse dari kapu kita coba dulu ke atas kertas sebanyak kurang yang lebih 30 cm kita lihat ya nanti ya kalau yang seperti apa hai 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 nah ini udah dicoba ya ya hasilnya hasilnya kalau misalnya hasilnya udah merata kayak gini udah bisa diaplikasiin artinya tuh Hai yuk kalau gitu kita coba langsung aplikasiin ke nah granitnya ya Iya hai 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 selamat menikmati ini karena pemasangan nutnya agak banyak jadi pasangnya gantian sabar aja masuk terlalu banyak yang pentingnya tidak masuk ke dalam ya lanjut dulu kasus yang lain kita lanjutin ya teman-teman ya nah ini tuh ada semen cuman agak susah memang semennya dibuka jadi aku biarin aja harusnya sih kalau mau bagus sampai hilang semua pokoknya semennya ya nah kalau di bagian plane ini ya teman-teman dia harus agak tebal karena biasanya dalamnya juga tebal nih bagian plane ini selamat menikmati pelan-pelan dan harus sabar ya teman-teman ya kalau kayak gini tuh kekerjaan yang benar-benar harus rapih oke habis ini kita press ya pakai ball presser dari sini ini juga ditampil oke terkasih ball presser coba dan di tempat lain juga ya yang kira-kira tadi ada kelupas-kelupasan dikasih ball presser oke tada kita lanjut mundur ke arah selanjutnya ternet ya kan tapi yang Oke teman-teman kira-kira kayak gini ya Cara pengaplikasiannya Terus nanti ini kita tunggu Sekitar 3-5 jam Kalau udah kering nanti kita buka Sekarang udah 5 jam ya teman-teman Dan hasilnya tuh udah kayak gini Sebetulnya pas 3 jam pertama Ini hasilnya udah kering ya teman-teman ya Si epoxy nya Nah ini aku sengaja tunggu sampai 5 jam Biar aku tuh bisa bandingin ya Di 3 jam sama 5 jam tuh Ada perbandingannya enggak gitu ya Dan 3 jam tuh masih bisa ngelupas-ngelupas enggak Dan ternyata enggak ya teman-teman 3 jam ini tuh udah kering gitu Tapi aku ini sengaja nunggu 5 jam Biar hasilnya lebih maksimal Nah sekarang aku mau ngangkat Sisa-sisaan growthnya ya Nah disini aku pakai Wax and sponge Kita buka Kita buka Ini sponsnya Dalamnya tuh kayak gini ya teman-teman Ini kegunaannya Biar Si growthnya ini tuh Lebih mudah terangkatnya Nah caranya gini Kita Kita basuh aja langsung Ke nutnya Nah terus habis itu Kita langsung angkat ya nutnya Yuk kita cobain Misalnya dibuka juga bisa ya Nah gitu Jadi langsung keangkat ya teman-teman ya Ini jangan sama ya teman-teman Kita masuk pakai wax Nah Habis itu kita scrap ya Disini Nah ini tinggal diambil aja Kayak gini Akhirnya pelepasan Sisa-sisa nut dari epoxy ini tuh Udah hampir selesai teman-teman Jadi untuk pelepasannya tersendiri Ini benar-benar butuh ketelatenan teman-teman Karena kalau misalnya Gak bisa melepasnya Itu pasti nanti hasilnya Gak rapi gitu Dan kalau misalnya teman-teman Mau cari tukang Sebaiknya cari tukang yang Benar-benar bisa ngejainya rapi teman-teman Tapi menurut aku ini memang harus dikerjain Sama orang-orang yang tekun ya teman-teman Nah nanti tuh hasilnya kayak gini teman-teman ya Nah buat teman-teman nih Yang pengen cobain juga Ya epoxy ini teman-teman Bisa langsung cek link pembeliannya Di deskripsi video ini Dan buat teman-teman yang mau tanya-tanya Bisa langsung aja tulis di kolom komentar Jangan lupa like, komen, dan subscribe Sampai jumpa Semoga bermanfaat Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Di teaman